Kisah sepongkah emas dan sepongkah tanah yang terjadi setelah tragedi kebanjiran. Serial ini diperankan oleh saya dan... Sorry bang gue kentut. Terlalu sekali kau cepirit. Poker dulu sanalah. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat. Mas berkata, Hai tanah, coba lihat dirimu suram dan lemah. Tidak seperti aku yang hebat. Mengeluarkan cahaya mengkilat dan harga ku tinggi. Kamu bisa tidak seperti saya. Kemudian tanahku menjawab, Memang diriku tak se-mengkilat kau. Tapi saya bisa menumbuhkan pohon, tanaman, sayuran. Apakah kau bisa mendengar jawaban itu? Mas pun terdiam seribu bahasa. Dalam kehidupan nyata seperti zaman sekarang, Banyak orang yang seperti emas. Berharga menyilaukan banyak harta, Tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, Upawan dalam paras, Tapi sukar membantu atau peduli kepada orang yang membutuhkan. Tapi ada juga yang seperti tanah. Itu dalam biasa kesederhanaan, Tapi siap membantu orang yang membutuhkan. Makna yang dapat kita ambil adalah, Bukan terletak pada, Bernilainya diri kita guys. Tetapi seberapa besar manfaat diri kita, Jika kehadiran kita menjadi berkah bagi orang banyak. Keluarga, Saudara, Orang lain, Dan buat bangsa dan negara. Itulah yang Kita Benar-benar bisa menjadi manusia yang Bernilai atau berharga buat sesama guys. Itulah info dari saya saja guys. Semoga menambah wawasan lah. Kalau suka, Boleh subscribe, Comment, And like. Terima kasih. Terima kasih.